Intro Ulama Qatadah Rahimahullah menafsirkan dengan hadis Rasulullah SAW Allah menciptakan bintang untuk tiga hal Allah jadikan sebagai penghias langit, sebagai pelempar setan Dan sebagai tanda alam untuk petunjuk arah Maka siapa yang menggali tentang bintang selain tiga hal tersebut Dia keliru, menyianyikan jatahnya dan membebani diri Dengan sesuatu yang sama sekali dia tidak memiliki modal ilmu tentangnya Berdasarkan penjelasan Nabi Maka meteor tergolong sebagai sebuah bintang Yang tercipta untuk melempar setan Secara lebih merinci Imam Ashokani menjelaskan bahwa Allah menjadikan meteor sebuah batu rajam Untuk melempar setan Lalu apa salah jin dan setan Sehingga mengapa Allah SWT merajam Atau melempari setan atau jin dengan meteor atau bola api di langit itu Beberapa riwayat menyebutkan Dahulu sebelum diutus Nabi Muhammad SAW Jin dan setan dengan mudah naik ke langit Dengan tenang untuk mencuri-curi dengar pembicaraan para malaikat Perbincangan para malaikat tentang informasi perintah Allah SWT itulah Yang dicuri jin Lalu disampaikanlah informasi itu pada para dukun dan tukang ramal di bumi Oleh karena itu perdukunan pada masa sebelum Rasul SAW selalu mendapat tempat yang mulia di masyarakat Namun setelah Muhammad SAW diutus Allah sebagai Rasul Para jin itu kaget Karena mendapati langit telah dijaga ketat oleh para malaikat Dan melempari bola api Hal ini diakui oleh para setan dan jin Seperti yang difirmankan Allah SWT Dan sesungguhnya kami dahulu dapat membuduki beberapa tempat di langit itu Untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu Tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu Apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang di bumi Ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka Al-Quran Surat Al-Jin ayat 9 hingga 10 Perbincangan di langit yang dicuri dengar oleh para jin dan setan itulah Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah SAW bersabda Apabila Allah SWT menetapkan suatu ketetapan Para malaikat merendahkan sayap mereka Bertanda tunduk pada ketetapannya Bagaikan rantai yang menyuntuh batu yang halus Serta takut kepadanya Maka apabila ketakutan mereka telah reda Sebagian mereka bertanya kepada sebagian yang lain Apa yang disampaikan Tuhan Maka yang ini menjawab kepada yang bertanya Ketika itu para jin yang mencuri-curi pendengaran dalam keadaan seperti ini Perawi hadis itu menunjukkan tangan kanannya Dengan merenggangkan jari-jarinya satu di atas yang lain Ketika itu boleh jadi yang mencuri pendengaran terkena semburan api Sehingga membakarnya Dan boleh jadi pula ia luput dari semburannya Sehingga ia menyampaikan kepada jin yang ada di bawahnya Dan akhirnya sampai ke bumi dan diterima oleh tukang sihir Lalu ia berbohong seratus kebohongan dan ia percaya Wallahualam Aku sih biasanya pelan aja sih sehabis sholat Pelan aja sih mbak Ya mungkin biar gak ria kali ya Ya kalau misalnya denger orang takutnya kayak Ih apaan sih kok zikirnya digede-gedein Soalnya kan zikir kan gak cuman lagi sholat doang Gitu kan di jalan juga sambil zikir dalam hati gitu aja sih Ada amalan yang ringan tapi ganjarannya luar biasa Energi yang dikeluarkan tak sebanding dengan dampak yang didapatkan Inilah amalan zikir Para ulama menyebutnya sebagai amalan sunnah Kecuali yang wajib dibaca dalam sholat dan yang semisalnya Biasanya amalan sunnah hanya didasarkan pada 1-2 hadis Nabi SAW Sedangkan zikir ditetapkan berdasarkan ratusan dalil Dari Al-Quran dan hadis Oleh karena itu tidak selayaknya kita memandang zikir Hanya sekedar amalan sunnah biasa Sebaliknya kita harus memandangnya sebagai salah satu sifat Seorang muslim yang tidak boleh terpisah darinya Allah berfirman Laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah Dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35 Dalam berbagai kesempatan zikir terkadang dilakukan dengan cara lirih tanpa suara Namun di kesempatan lain zikir dilakukan dengan suara Mana yang lebih baik? Para ulama berbeda pendapat soal ini Syekh Abdullah Al-Syarkawi seorang Imam Akbar Al-Azhar Qairo abad ke-18 Masehi mengatakan Selain zikir lisan maka dilakukan dengan pengamatan tanpa disertai gerakan nyata Zikir jenis inilah yang disebut dengan zikir khafi atau zikir tersembunyi Dalam riwayat Ahmad dari Sa'ad bin Malik Nabi SAW bersabda Sebaik baik zikir adalah zikir khafi atau yang tersembunyi Dalam hadis lain disebutkan zikir yang tidak terdengar oleh para malaikat pencatat amal Lebih baik daripada zikir yang terdengar oleh para malaikat pencatat amal Sebanyak 70 kali lipat Ketika Allah mengumpulkan seluruh makhluk Lalu para malaikat pencatat amal datang dengan membawa apa yang telah mereka tulis dan hafal Allah SWT berfirman Periksalah apakah masih ada yang tersisa Para malaikat pencatat menjawab Wahai Tuhan kami tidak ada yang kami tinggalkan Melainkan sudah kami hitung dan kami tulis Allah SWT berfirman kepada seorang ham Kamu punya simpanan yang ada padaku Tidak ada yang tahu selain ku Aku akan memberimu pahala karena itu Ia adalah zikir khafi atau zikir tersembunyi Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Bayhaqi Adailami dan yang lain Dalam kesempatan lain Nabi SAW juga bersabda Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang hamil Beliau ditanya apakah zikir hamil itu Wahai Rasulullah Beliau menjawab zikir khafi Abu Musa Al-Ash'ari meriwayatkan Bahwasannya Nabi SAW dan para sahabat sedang dalam perjalanan pulang dari perang tabung Ketika mendekati sebuah lembah Orang-orang melantunkan takbir dengan suara keras Melihat itu Nabi SAW langsung menegur dan bersabda Wahai manusia sayangi diri kalian Kalian tidak sedang menyeru yang tuli atau tahadir Sebaliknya kamu sekalian sedang menyeru yang maha mendengar dan maha dekat Dia bersamamu Ada pun anjuran zikir jahri atau dengan suara Didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Attaubroni dari Ibnu Abbas Bahwasannya Nabi SAW bersabda Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak Sehingga orang-orang munafik berkata Bahwa kalian melakukannya karena ria Pamer Maksud berzikirlah dengan zikir yang sangat banyak Hingga orang-orang munafik menuduhmu telah berlaku ria Karena mereka melihat kalian semua begitu giat melakukannya Mengomentari hadis ini Al-Munawi seorang ahli hadis abad ke-10 Hijriah berkata Ini adalah perintah tegas untuk berzikir secara terus menerus Baik siri tanpa suara maupun jahri dengan bersuara tanpa niat pamer kepada orang lain Demikianlah dengan tegas hadis ini menunjukkan kesunahan zikir jahri atau dengan suara Hal ini juga dipertegas oleh hadis-hadis lain yang menganjurkan zikir jahri atau dengan suara Di antaranya hadis sendiri rewetkan oleh Al-Hakim dari Syadad bin Aus Yang mengatakan Kami benar-benar sedang berada di hadapan Rasulullah s.a.w.t ketika beliau bersabda Angkat tanganmu lalu ucapkan La ilaha illallah Maka kami pun melakukannya Selanjutnya beliau berdoa Ya Allah engkau telah mengutusku demi kalimat ini Lalu engkau telah memerintahkanku untuk mengucapkannya Dan engkau telah menjanjikan surga kepadaku karenanya Kemudian Rasul bersabda Bergembiralah Allah telah mengampunimu Al-Bayhaqi juga meriwayatkan bahwa Abul Adra pernah bertutur Kami bertolak bersama Rasulullah s.a.w.t pada suatu malam Saat itu ada seorang laki-laki di masjid sedang berzikir dengan suara keras Aku berkata kepada Nabi s.a.w.t Bisa jadi orang ini melakukannya karena ria Rasul menjawab Tidak Tetapi dia mengeluh Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan bahwasannya Ibn Abbas Rasulullah s.a.w.t pernah bertutur Mengeraskan suara dalam berzikir pada saat orang-orang selesai salat wajib Telah diamalkan pada zaman Rasulullah s.a.w.t Bahkan saya tahu kalau mereka sudah selesai salat dengan Ibn Maksudnya dia tahu kalau orang-orang sudah selesai salat Dan mulai keluar masjid ketika mendengar mereka berzikir dengan suara keras Fakta hadis-hadis ini seolah mengisyaratkan akan kontradiksi keutamaan Yang satu menganjurkan berzikir dengan suara keras Yang lain menganjurkan berzikir tanpa suara Lalu bagaimana kita harus menyikapinya? Dalam hal ini Imam Al-Munawi memadukan dua kelompok hadis ini Dia mengatakan melirihkan zikir lebih baik bagi orang yang khawatir berlaku ria Atau mengganggu orang yang sedang salat atau orang yang sedang tidur Sedangkan berzikir dengan suara keras lebih baik Jika tidak ada kekhawatiran seperti itu Pekerjaan dalam zikir jahri atau bersuara lebih banyak Manfaatnya bisa dirasakan oleh orang yang mendengarnya Bisa membangunkan hati pezikir Mengumpulkan tekadnya untuk berzikir Mengarahkan pendengarannya kepadanya Mengusir tidur dan menambah semangat Ada pun firman Allah SWT Dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hatimu Dengan rendah hati dan rasa takut Dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah Al-Quran Surat Al-A'raf Ayat 205 Perlu dipahami ayat ini diturunkan di Mekah Ketika beliau membaca Al-Quran dengan suara keras Hingga terdengar oleh kaum musrik Akibatnya kaum musrik mencaci Al-Quran dan menurunkannya Oleh karena itu Allah memerintahkan Nabi agar tidak mengeraskan suara zikir Agar tidak dicaci oleh musrik Quraish Di samping itu perintah dalam ayat ini Juga khusus bagi Nabi SAW Seorang manusia sempurna dan disempurnakan Sedangkan selain Nabi yang hatinya masih dipenuhi oleh bisikan setan Dan pikiran-pikiran negatif Maka diperintahkan untuk berzikir dengan suara Karena lebih efektif untuk menghilangkan semua itu Ada pun firman Allah SWT Berdo'alah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas Al-Quran Surat Al-Arof ayat 55 Sebenarnya ayat ini berkenaan dengan doa bukan zikir Doa sebaiknya memang dilakukan secara siri Karena lebih dekat untuk dikabulkan Oleh karena itu Allah berfirman Yaitu ketika dia Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara lirih Al-Quran Surat Mariam ayat 3 Dengan demikian zikir bisa dilakukan dengan siri atau tanpa suara Dan bisa pula dilakukan dengan jahri atau bersuara Siapapun yang memilih salah satu dari keduanya Dia telah berada dalam tuntunan Allah SWT Ada pun bentuk dan caranya Berzikir bisa dilakukan dengan hati Yaitu dengan cara bertafakkur Memikirkan ciptaan Allah sehingga timbul di dalam fikiran kita Bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa Semua yang ada di alam semesta ini pastilah ada yang menciptakan Yaitu Allah SWT Juga zikir dengan lisan atau ucapan Yaitu dengan cara mengucapkan lafaz-lafaz yang mengandung asma Allah Yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya Misalnya mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, salawat, membaca Al-Quran dan sebagainya Wallahu'ala Pemirsa Hasanah Orang-orang mukmin telah mendapatkan janji Allah SWT Mereka memasuki surga yang penuh dengan kenikmatan Makanan yang lezat, minuman yang segar Pakaian yang indah dan halus Dan diberi kerajaan yang megah Penuh dengan berbagai perhiasan yang elok Wajah mereka berseri-seri dan merasa puas atas usaha yang dia lakukan selama di dunia Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan Yaitu kebun-kebun dan buah anggur Dan gadis-gadis remaja yang sebaya Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman Al-Quran Surat An-Nabba Ayat 31 hingga 34 Apa yang mereka raih dan dapatkan jauh melampaui angan-angan dan bayangan Segala kenikmatan dan keindahan yang pernah dibayangkan di dunia Itulah kenikmatan yang diraih oleh orang-orang yang taat kepada Allah SWT Bernam di bawah ridho serta kasih sayangnya Namun semua kenikmatan yang telah dinanti-nantikan Dan telah diraih serta dirasakan ini Ternyata tak ada apa-apanya saat Allah SWT memberikan kenikmatan tambahan Masihkah penduduk surga mendapatkan tambahan kenikmatan lagi Setelah apa yang mereka peroleh Bagi orang-orang yang berbuat baik Ada pahala yang terbaik surga dan tambahannya Al-Quran Surat Yunus ayat 26 Kenikmatan tambahan seperti apa? Kenikmatan yang dijanjikan ini adalah melihat Allah SWT Inilah yang dikabarkan Nabi SAW dalam sabdanya Apabila penghuni surga telah masuk surga Allah SWT berfirman Apakah kalian menginginkan sesuatu yang dapat aku tambahkan? Mereka menjawab Bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih berseri? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga Dan menyelamatkan kami dari neraka? Nabi bersabda Maka disingkapkanlah tabir penutup Sehingga tidaklah mereka dianugerahi sesuatu yang lebih mereka senangi Dibandingkan anugerah melihat rop mereka azza wa jala Dalam riwayat lain dari riwayat Abu Bakar bin Abi Shaibah Ada tambahan riwayat Kemudian Rasulullah membajakan ayat Bagi orang-orang yang berbuat baik Ada pahala yang terbaik surga dan tambahannya Al-Quran surat Yunus ayat 26 Inilah kenikmatan tertinggi para penghuni surga Semua sarana kenikmatan Istana-istana Makanan Minuman lezat Cuaca Segala keindahan yang tersedia di surga Seakan tak berarti saat Allah SWT Memberikan anugerah dan kenikmatan tambahan Berupa melihat wajah Allah SWT Lalu kapan Allah membuka tabir dirinya Hingga dapat dilihat dan dinikmati oleh para penghuni surga Dari keterangan hadis Nabi SAW ini Kita bisa memahami Bahwa Allah SWT membuka tabir wajahnya Hingga bisa dilihat oleh para penghuni surga Saat seluruh penghuni surga telah memasuki surga Artinya Termasuk orang-orang mukmin yang memiliki dosa Dan dimasukkan neraka terlebih dahulu Karena orang-orang mukmin yang bermaksiat Dimasukkan ke dalam neraka Setelah merasakan azab Allah di neraka Mereka akan diangkat oleh Allah SWT Dan dimasukkan ke surga Maka setelah semua orang beriman memasuki surga Baik yang langsung Ataupun yang dimasukkan terlebih dahulu ke neraka Dan semuanya telah merasakan kenikmatan surga yang tiada tarak Maka saat itulah Allah SWT memberikan tambahan kenikmatan Berupa melihat wajah Allah SWT Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang Al-Mutafifin ayat 35 Apakah melihat Allah di surga ini berarti melihat dengan mata telanjang? Imam Ibnu Kasir menegaskan Bahwa para penduduk surga melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri Sebagaimana dikabarkan Nabi SAW Sesungguhnya kalian akan melihat rap kalian dengan mata telanjang Hadis riwayat Bukhari Wallahu'alam Pemirsa Asana Proses melahirkan merupakan sebuah tugas panggilan yang mulia sebagai seorang ibu Mengandung dan melahirkan buah hati ke bumi bukanlah perkara mudah Banyak yang dihadapi si ibu ketika sedang mengandung Apalagi dengan himpitan ekonomi yang dialami oleh si ibu Entah suami hanya seorang buruh kuli bangunan Sampai suami meninggalkan si ibu sendiri berjuang mengandung Hingga melahirkan sang buah hati Tak sedikit dari mereka yang kesulitan ketika melahirkan Karena tak punya biaya Bi dan Leni Kusdiani telah menyaksikan langsung betapa sedihnya Ketika melihat fenomena keluarga yang kurang mampu Di saat menghadapi hari kelahiran sang bayi Kepanikan si ibu ketika mengetahui bahwa suaminya tak punya cukup uang Bahkan ia harus berjuang sendiri dan tak punya biaya persalinan Itulah mengapa membantu meringankan para ibu yang mengalami kesulitan seperti itu Menjadi panggilan tersendiri Maka sebuah klinik bidan di daerah Bogor, Jawa Barat Bak Oase di Padang Pasir bagi kaum Duafa Sebab klinik ini memberikan pelayanan pemeriksaan dan persalinan gratis Bagi ibu kaum Duafa Yang membuat saya termotivasi dan tergerak Untuk mengadakan bantuan ini kepada orang lain Yang pertama Saya teringat orang tua Orang tua saya dulu pernah hidup susah Walaupun begitu selalu mencetohkan kepada saya Untuk selalu berbuat baik kepada orang lain Kemudian orang tua saya pun sampai berjuang Menyekolahkan saya ke kebidanan juga Dengan penuh perjuangan Untuk itu Saya berharap Perjuangan orang tua saya itu Ada manfaatnya Mudah-mudahan Menjadi Ladang Amal untuk orang tua saya Membuat program pemeriksaan dan persalinan gratis Tentunya tidak mudah Butuh perjuangan dan perjalanan panjang Yang harus dilakukan oleh Bi dan Leni Sebab dari dia sendiri bukan orang yang mempunyai harta berlebih Ia harus berjuang untuk bisa mengwujudkan niat mulianya Namun meskipun sulit Ia yakin bahwa Allah SWT Akan selalu menuntun umatnya yang berbuat kebaikan Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Allah selalu menolong orang selama orang itu Selalu menolong saudaranya semuslim Hadis riwayat Ahmad Dan pada akhirnya Allah SWT lah Yang memberikan jalan hingga dia bisa berada di titik seperti sekarang ini Ya kondisi waktu awal-awal itu Alhamdulillah ada yang Merelakan rumahnya Untuk di gratiskan kepada saya Untuk buka praktek Jadi Saya juga ke pasien Untuk yang bersalin itu Tidak diminta tarif persalinan Tapi Saya bilang Semampunya saja Seperti itu Itu untuk awal-awal Karena memang saya mendapatkan tempat tinggal yang gratis juga Dari seseorang yang masya Allah Nah Akhirnya Waktu berjalan Saya Bisa mengontrak Dan sampai saat ini juga Meskipun kondisinya saya masih mengontrak Tempat tinggal saya juga Masih mengontrak Dan Tempat praktek juga saya Masih mengontrak Tapi Penghasilan bulan juga mungkin Belum bisa nabung banyak Belum bisa Baru bisa sedikit Membantu orang tua juga Baru bisa sedikit Tapi ya Allah mudah-mudahan Kuat Kuat Allah kuatkan untuk Tetap saya bisa berbagi dengan orang lain Dalam setahun terakhir Bidan Lenny Telah membantu 100 pasien Dengan menggratiskan Biaya persalinan Ibu-ibu kurang mampu Memudahkan para pasiennya Tanpa banyak urusan administrasi Bahkan hanya dengan berbekal KTP pun Bisa dilayani Sangat membantu ya Semua juga Senang sih Ada pemeriksaan gratis Sangat membantu ya Untuk ibu hamil semua Ya senang banget Apalagi untuk kaum dua apa kan ya Terus Persyaratannya juga kan mudah banget Terus sangat ngebantu banget gitu loh Sama ibu-ibu yang Tadi ngesesar apa semua Ya Alhamdulillah gitu Mudah banget Enak gitu Terus bidannya juga kan sabat Ngedukung banget yang Ini deh Yang hamil Yang apa Ya ngebantu banget gitu Alhamdulillah Membantu orang miskin Bukan tindakan biasa Dengan membantu mereka Kita telah membantu orang-orang Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Mengapa? Mereka itu kelak Yang menjadi penduduk mayoritas Di surga Hal ini tidak terlepas Dari banyaknya orang kaya Namun berbuat kikir Dan sombong Rasulullah bersabda Maukah aku beritahu pada kalian Siapakah ahli surga itu? Mereka itu adalah Setiap orang yang lemah Dan dianggap lemah Oleh para manusia Tetapi jika ia bersumpah Atas nama Allah Pastilah Allah mengabulkan Apa yang disumpahkannya Maukah aku beritahu pada kalian Siapakah ahli neraka itu? Mereka itu Adalah setiap orang yang keras Kikir dan gemar Mengumpulkan harta Lagi sombong Hadis riwayat Bukhari Bahkan orang miskin Lebih dahulu masuk surga Dibanding orang kaya Orang kaya Kelak harus mengantri lama Untuk menghisap harta Yang dimilikinya Sementara orang miskin Tidak perlu berlama-lama Untuk menghisap Harta benda yang dimilikinya Bahkan jaraknya Mencapai setengah hari Atau setara dengan 500 tahun Rasulullah S.A.W. bersabda Orang beriman yang miskin Akan masuk surga Sebelum orang-orang kaya Yaitu lebih dulu Setengah hari Yang sama dengan 500 tahun Hadis riwayat Ibnu Majah Karena Tidak Bisa membayar Kalau yang Bidang-bidang lain Belum mampu Alhamdulillah Syukur aja Sama Allah Iya Senang Bangga Iya Dengan memperhatikan Orang miskin Dan tak punya Bukan berarti Orang miskin itu Hanya sekedar objek Yang perlu dikasihani Karena justru orang-orang Bisa kaya Karena peran orang miskin Orang menjadi kaya Karena doa orang miskin Orang-orang kaya Bisa terus menjadi kaya Karena doanya orang miskin Yang terkadang Dinilai orang kaya Sebagai dramatisasi Kemiskinan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengabarkan dalam Sabdanya Kalian hanyalah Mendapat pertolongan Dan rezeki Dengan sebab Adanya orang-orang Lemah Dari kalangan kalian Hadis riwayat Bukhari Akan selalu ada Alasan bagi kita Untuk bersyukur Meskipun dengan Segala keterbatasan Yang ada Karena sejatinya Kekayaan Dan segala Kenikmatan Di dunia ini Hanyalah sementara Wallahu'alam Bisawab Nah pemirsa Sampai disini Akhir perjumpaan Kita hari ini Semoga Allah Senantiasa Memberikan hidayah Dan taufiknya Kepada kita Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Atas perhatian Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Kau masih beri hambamu Kesepatan Astagfirullah Alhamdulillah Kau masih beri hambamu Kesepatan Untuk kembali Hapuskan dosa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.